Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan Salam sukses bagi rekan-rekan dimanapun berada Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali kami memberikan update informasi seputar dunia pendidikan dan juga rekrutmen CASN maka rekan-rekan yang terutama mendapatkan notifikasinya Rekan Bapak Ibu, pada kesempatan ini Kita akan berbagi informasi yang terkait dengan Kapan penetapan NIP CPNS dan NIP PPK 2021 rampung? Ini jawaban BKN Badan Kepegawaian Negara, BKN, masih melakukan penetapan nomor induk pegawai, NIP dan nomor induk pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak NIP PPK CASN 2021 CASN ini terdiri dari calon pegawai negeri sipil CPNS PPPK Guru Tahap 1 PPPK Guru Tahap 2, dan PPPK Non Guru Berdasarkan update tanggal 4 Maret tahun 2022 BKN telah menetapkan 33.642 NIP CPNS 2021 49.461 NIP PPK Guru Tahap 1 4.512 NIP PPK Guru Tahap 2 Dan 9.806 NIP PPK Non Guru Namun, masih ada cukup banyak CASN yang belum menerima NIP dan NIP PPK tersebut Hingga kini, BKN masih mengerjakan penetapan NIP dan NIP PPK untuk 77.475 CPNS 123.926 PPPK Guru Tahap 1 113.346 PPPK Guru Tahap 2 Dan 2021 PPPK Non Guru Di unggahan Instagram BKN At BKN Goidoficial Banyak masyarakat yang berharap proses penetapan NIP dan NIP PPK ini berjalan lebih cepat Yang CPNS masih kurang sekitar 94.374 Semoga segera selesai proses penetapan NIP-nya Lantas, kapan penetapan NIP dan NIP PPK CASN 2021 rampung? Jawaban BKN menanggapi hal itu Kepala Birohumas, Hukum, dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara BKN Satya Pratama meminta kepada para CASN yang belum mendapatkan NIP atau NIP PPK untuk tidak khawatir Jangan khawatir Bagi peserta yang sudah lulus SKD dan SKB Jika namanya dinyatakan lulus Maka NIP akan terbit dan akan diumumkan oleh instansi yang dilamar Kata Satya, saat dihubungi kompas.com, Jumat 4 Maret 2022 Dia meminta agar para CASN yang sudah dinyatakan lolos Untuk rajin mengecek pengumuman Lalu, sampai kapan proses penetapan NIP dan NIP PPK ini akan rampung? Terkait hal itu, Satya tidak bisa memberikan jawaban pasti Kalau kapan proses penetapan NIP selesai Hal tersebut tergantung instansi BKN pasti segera selesaikan jika berkas masuk dan lengkap, jelas dia Satya menyebut Jika NIP atau NIP PPK telah ditetapkan oleh Kepala BKN Pejabat Pembina Kepegawaian PPK instansi memiliki waktu selama 30 hari kerja Untuk menetapkan keputusan pengangkatan CPNS Setelah mendapatkan NIP, tinggal menunggu SKCPNS dari instansi Ujar dia Setelah SKCPNS terbit Maka peserta harus menunggu surat perintah melaksanakan tugas SPMT untuk mulai bekerja Demikian informasi singkat yang dapat kami bagikan Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton